Halo guys jumpa lagi bersama saya di channel ini ini saya akan membahas mengenai dunia servis motor karena ini ada apa namanya itu motor yang katanya tuh ceket nggak bisa nyala karena kehabisan oleh mesin oke guys kita cekidot aja di lapangan oke oke ini masalahnya kenapa nih ruksak itu ganti rantai keteng sama kampas coupling otomatisnya haus semuanya semuanya ini perjalanannya agak slip slip ya ini tuh kasusnya tuh motornya tuh nggak bisa ini ya nggak bisa ini kehabisan hal ini kehabisan ini rantai keteng pas kita diselah tuh dia nggak hidup untungnya tuh si lagi stang sharenya mungkin enggak kena ya mister terkenalkannya udah kendor nah habis nah makinnya itunya atentionernya udah awus nanti rantai keteng satu set dan tiada langsung yang baru yang baru enak ini lokal turnusin ini tuh Insya Allah turunusin Iya sebelah itu poling block otomatis sama kampasnya ganti sebelah sini paling renteknya kan ini dimenta udah dibuka sebagian udah dibuka Oke kita kita buka blok mesinnya hai 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 cobot dulu itunya apa giginya peminat bikinnya kita copot dan kita bongkar blok mesinnya hai 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 rumah tinggal ngeliatin aja videonya patang tinggal ngepongkar mesinnya ini motor Honda guys motor Honda jadi si oleh mesinnya udah habis tinggal sedikit lagi karena perawatannya agak kurang ini olehnya cuman segini tetapi cuma segitu ya otomatis kalau segitu untuk apa nama itu untuk pergerakannya agak selip ini enggak lancar otomatis motor nggak bakalan itu motor-motor Honda supra-motor X 125 cc hai 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 siap apa-apa memang buat takutnya ini aja ketawa nama-sama Tunggis lah ini guys kita sambil belajar cara ngebongkar ini ya blok mesin seperti apa dalamnya tiga sampai kelihatan apa namanya tuh si blok mesinnya juga kelihatan hitam kayak yang nggak diservis 背ban nggak di sebis konser tips beberapa tahun Masking Maju aja bosnya dengan Tim Maju motor itu untuk pernah dirawat suka di servis yang tidak ternyata jalan giliran motornya mati langsung terakhir sama karyawannya untuk diservis humpung aja karyawan kita ada yang bisa ngepongkar mesin ada yang bisa bisa itu bisa apa jadi apa yang bisa jadi apa yang nama-nama teh jadi montir motif fungsi bisa terjadi sini apa aja bisa jadi montir untuk servis motor multi-skill ininya diganti ininya sama ganti tempas kuping ini gantanya ini tempat segantanya diganti semuanya lebih semuanya jadi satu bundel diganti semuanya tuh mesin stanser ganti enggak enggak cuman ini aja biayanya terbatas pos biaya terbatas jadi kita harus beli seterpatnya seterpat yang dibutuhkan yang rusak yang mana aja jadi kita lagi ngecek lihat kalau mesin motor enggak dirawat tem banget lagi nunggu sepertinya gue jahit katanya lagi nunggu nunggu sepertinya kayaknya untuk apa namanya tuh nunggu sepertinya tuh datang jam berapa nih sekarang udah apa waktunya istirahat kalau nunggu sepertinya kalau boleh sepertinya agak lama datangnya sore oke guys masih ngoprak oprek 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 mesin ya lagi cari cari diperiksa di analisa mana kerusakannya mana yang sepertinya harus diganti mana yang sepertinya harus diganti jadi cuma pesisil itu ada yang harus diganti ada yang harus dibersihkan enak 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 Montir dadakan ini guys Jadi guys kalau motor itu seharusnya itu 3 bulan sekali harus diservis kalau enggak ya 6 bulan sekali Tapi untuk poli mesin itu harus 2 bulan sekali tergantung apa namanya itu umur motornya ya Kalau motornya tua otomatis kita harus ganti oleh mesin sekitar 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali Itu rutin harus dicek untuk servisnya sendiri servis kambulator atau apa ya itu ya minimal 6 bulan sekali lah Kalau belum ada biaya yang bulan sekali Ini masih nombongkar-nombongkar guys nombongkar-nombongkar terus kita bisa jauh-jauh Hai anak-anak-anak yang mainkan saja biar biar ramai biar ramai ya Bisa bermesik hai 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 seperti ini hai 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 menit ketang atau menit? menit menit cuat cuat ada yang nimrung nih guys dia malu dia ada sini dia menit meneran ya ini nimrung guys tidak masuk obor ya ukurannya tepas tidak tepas tidak besar tidak tepas tidak tepas tidak tepas meneran terbuka peralatan terbatas untuk alat penukungnya terbatas Tracker Oke Tracker pakai tracker Oh guys, sekian dulu dari saya guys ya, soalnya durasi ini udah terlalu panjang, ini juga masih belum kebongkar, jadi durasinya agak panjang kita coba tracker, tadinya mau saya stop ini videonya, karena trackernya udah ada, kita coba pakai tracker bisa masuk nggak itu dia, segala ya marah butuh ruang gede trackernya ganjal ya Mbak Panah masih susah guys, nggak bisa pakai tracker guys, karena terkena ruang untuk ngecepitnya agak susah guys, harus ngebil dulu tracker ininya peralakannya ketinggalan dirumah, tertinggal dirembukan, ketinggalan dirumah nggak dibawa, soalnya ini ngedadak untuk membongkar rumah tolnya oke guys, sekian dulu dari saya guys, untuk service apa, membongkar blok mesin ya, itu aja dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 暢ik musik usah